Oke baiklah kakak-kakak sekalian Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sebelum Ada relawan yang Memimpin Dia akan Silahkan kak Agung untuk memimpin berdoa malam ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sebelum kita memulai Pembelajaran Pada malam hari ini Kita berhubungan terlebih dahulu Agar pembelajaran Malam ini diberikan kelancaran Di akhir pembelajaran diberikan manfaat Oleh karena itu Mari kita berdoa bersama-sama Berdoa dalam hati dimulai Alhamdulillah Berdoa selesai Masih kagum Silahkan dibuka micnya kakak-kakak Seperti biasa Kita bersuara dulu Tidak perlu teriak Tapi kita meluarkan suaranya Tidak apa-apa Ribut Ada anak Keluarga Gak apa-apa Buka saja dulu micnya Mengalami kegiatan Oke Sudah diberikan Sudah diberikan Saya Sudah diberikan Saya Sudah juga Oke Belajar Menajar bergara-gara untuk bergabung juga semangat terus PTG yang sama-sama sedang proses PKG jadi ada teman saya sering membagi saya akan mulai membagikan layar oke lah, selamat menikmati ya, sudah masuk ya layarnya kakak-kakak kita masuk ke pertemuan ketiga pada modul 1.2 dengan judul Pemanfaatan Sumber Daya Berbasis Kekuatan Dalam Pembelajaran PDOK salam dan bahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sejahtera om swastiastu nama budaya salam kebajikan rahayu kita semua di ruang virtual ini ini kesepakatan bersama menyalakan kamera kakak-kakak dalam situasi tertentu jika tidak memungkinkan menyalakan kamera dikomunikasikan saja kemudian mematikan mikrofon kecuali pada saat giliran berbicara hadir seutuhnya ini untuk kebermaknaan setiap pertemuan kita baik daring maupun during diharapkan kita selalu hadir seutuhnya menghadgai waktu bersama memaksimalkan fitur chat klik raise hand sebelum bertanya dan yang penting ini gangguan teknis adalah hal wajar satu lagi kesepakatan yang kita tambahkan kemarin adalah boleh sambil minum tapi tidak makan makanan berat kita lanjutkan nah kemana kita akan menuju dari pertemuan malam ini dan juga dalam program ini kita lihat kakak-kakak ini berhubungan dengan tujuan secara luas selalu diulang-ulang tujuannya dari program ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peta didik secara efektif bermakna menyenangkan dan refleksif capaian akhir yang dimaksudkan adalah guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau dalam bahasa Inggris aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik capaian umum modul adalah guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik capaian pembelajaran khusus modul yaitu guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK kemudian guru juga dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK nah ini tujuan sesi kita kali ini adalah guru serta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat atau berpihak kepada peserta didik ini agenda kegiatan kita 5 menit pembukaan pengingat kesempatan bersama pemaparan tujuan dan penjelasan agenda kegiatan 10 menit kita membahas tentang berpikir berbasis aset atau aset based thinking kemudian 60 menit terdiri dari 3 kali diskusi nanti lalu 10 menit kita memanfaatkan aset yang ada dalam satuan pendidikan lalu 5 menit penutup refleksi dan foto bersama oke apa itu aset based thinking kita lihat ini sebelum masuk ke tentang apa aset based thinking ada quotes dari Mahatma Gandhi adalah yang bunyinya seperti ini kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik itu kekuatan eh kekuatan itu datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan ini quotesnya dari Mahatma Gandhi oke apa berdasarkan proses belajar proses belajar kakak-kakak secara mandiri dan pengalaman setelah PGP ini kita tidak mengalami PGP mungkin kakak-kakak bisa membayangkan saja bagaimana atau apa pendapat pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan aset based thinking boleh di ketik kakak-kakak di kolom chat dalam satu kalimat kira-kira apa aset based thinking pendekatan pemikiran berdasarkan kekuatan atau aset based thinking boleh di ketik di kolom chat oke kak Uyat motivasi belajar siswa lanjut kakak-kakak yang lain silahkan dimanfaatkan diisi di kolom chat apa pandangan kakak Pak Ferdi pengembangan diri oke lanjut kekuatan untuk berpikir positif Kak Fendi sumber kekuatan bagi sekolah Kak Fendi boleh dibuka mic-nya Kak Fendi boleh sedikit dijelaskan sambil menunggu kakak-kakak yang lain menyampaikan pendapatnya kekuatan untuk maksudnya bisa diberi sedikit jelasan kakak-kakak Fendi mohon izin kakak-kakak sedikit mungkin untuk asset best thinking yang saya pahami itu tentang memusatkan atau perhatian fokus pada aset jadi ada kekuatan untuk berpikir positif untuk pengembangan diri pernah membaca sedikit ada tujuh modal dalam asset best thinking itu diantaranya yang pertama ada modal manusia itu sendiri kemudian ada modal sosial modal fisik modal lingkungan atau alam modal finansial modal politik modal agama dan budaya jadi salah satu modal manusia itu sendiri berkaitan dengan SDM kita bisa memanfaatkan asset yang ada di sekolah contohnya apabila ada keterbatasan gitu pak keterbatasan asset tidak memiliki sarana pasaran kita di dipokuskan atau diharuskan untuk kreativitas agar pembelajaran itu bisa berjalan gitu mungkin itu pak sedikit aja pak oke terima kasih kak pendi sebentar apakah kak pendi pernah mengikuti program guru penggerak belum pak oke terima kasih pernah mendengar istri kebetulan mengikuti guru penggerak jadi pernah di sedikit sedikit gitu pak mantap sekali kakak sekalian sudah dirangkum ternyata oleh kakak tentang pandangan asset thinking ada tujuh aset utama yang menjadi modal kita bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran nanti sambil berjalan kita akan tahu bagaimana apa saja yang tadi dibacakan oleh kakak fendi atau disebutkan oleh kakak fendi nanti kita lanjutkan bagaimana pemanfaatannya di sekolah kita karena mungkin saja di sekolah tidak sama aset yang menonjolnya gitu kakak kita lanjutkan terima kasih untuk semua jawaban di kolom chat oke kita lanjutkan kakak masih tentang apa asset best thinking adalah ini kakak apa itu asset best thinking dalam satu kata satu atau dua kata ini mungkin kalau diterjemahkan saja ya kira-kira ada yang bisa menerjemahkan di kolom chat saja abt sama dengan gitu apa kalau di indonesiakan kalau tadi kakak fendi setuju asset nyata asset best thinking apa ini bisa dijelaskan atau saya ambil dari hasil yang tadi metode yang sudah masalah ini kalau asset best thinking itu kakak-kakak kita berpikir berdasarkan sumber daya yang kita miliki untuk pengembangan kalau di sini kak apendi juga kekuatan untuk berpikir positif tadi sudah terangkum asset best thinking maksudnya kita selalu berpikir positif terhadap semua sumber daya yang kita punya oke nah ini apa keistimewaan asset best thinking kira-kira saja kakak-kakak di kolom chat apa kira-kira keistimewaan dari asset best thinking oke ada yang mau coba kalau tidak adit keistimewaannya sudah dijawabkan adalah memanfaatkan asset yang ada menjadi pembelajaran yang lebih inovatif oke itu jawaban dari kakak ya kakak identifikasi kak Jimmy boleh coba kak Jimmy keistimewaan asset best thinking menurut kak Jimmy gimana kak Jimmy kak Jimmy apa bisa mantau ya 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 oke terima kasih kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya menurut saya izin ke semua rekan-rekan menurut saya keistimewaan asset best thinking itu oh kak Jimmy terlempar kakak kakak kak 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 meningkatkan rasa percaya diri kak 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 bisa meningkatkan rasa percaya diri oleh kak 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 salah satunya keistimewaan asset best thinking itu yang pertama meningkatkan rasa percaya diri ini sebagai fokus pada kekuatan kita gitu pah membantu individu dan merasa lebih yakin dalam kemampuan mereka seperti itu kak oke terima 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 kasih kak jadi biar kita lebih yakin ya kak kak sekalian suatu hari saya pernah mendengar dulu saya masih kecil seperti ini kalau otak kita lemah perkuat otak kita atau kalau otak kita lemah perkuat otak kita artinya maksudnya disini kita jangan jangan ngaguh gulung kelemahan gitu jadi fokusnya kepada kelebihan yang kita tingkatkan ketika anak kita rajin bergerak jangan dileskan bahasa Indonesia atau matematika leskanlah ke olahraga atau ketika anak kita senang berhitung lemah di olahraga ya arahkanlah ke prestasi matematika gitu itu salah satu apa namanya insight yang bisa saya tambahkan dari keistimewaan aset thinking ini pada akhirnya ketika anak yang pintar berhitung kita leskan olahraga akhirnya dia tidak akan nyaman tapi kalau kita leskan matematika dia nyaman dia menikmati maka prestasinya akan lahir disitu oke kak jimi tidak apa-apa untuk hilang koneksinya kita lanjutkan ya kakak ini ada tujuh aset yang bisa diberdayakan seperti tadi dijelaskan oleh kak afendi manusia aset sosial agama budaya aset fisik aset lingkungan atau alam finansial politik nah jadi kita tidak terjebak dengan aset itu hanya fisik dan uang ini semua yang ada di lingkungan di sekitar kita bisa menjadi aset suatu saat misalnya kita juga sudah pernah melakukan misalnya kita melatih atau mengajarkan passing poli kita bukan ahli poli salah satu anak yang pintar melakukan passing poli kita jadikan contoh itu aset manusia dan lain-lainnya nanti akan terbahas sambil berjalan oke ikbal selamat masuka ikbal kita lanjutkan nah oke 20 menit ke depan tentang mengapa mengapa nanti kita berdiskusi dalam ruang big out room oke suatu hari ada capaian pembelajaran seperti ini dalam sebuah pembelajaran ini kita akan masuk ke kasus peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas dasmani yang menyehatkan di luar dan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi CP-nya berbunyi seperti ini lalu ini kasusnya pada saat menentukan TP assessment dan aktivitas kegiatan dari CP yang tadi pak gerak lalu menyampaikan ide dan gagasannya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai TP tersebut kepada kepala sekolah pak gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area sangat luas di dekat sekolah untuk dijadikan kempat bagi peserta didik belajar di luar ruang atau lingkungan alam seperti jalan kaki lari dan kegiatan lainnya sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama eh bila ada kesepakatan atau kerjasama kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit jika harus menjalin kerjasama dengan pihak perkebunan karena pemiliknya terkenal tidak mau bermasyarakat dan tidak ingin perkebunannya dirusak warga Pak Gerak amat kecewa padahal ia juga telah menampung suara peta didik yang menyampaikan gagasannya untuk membiasakan berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah melalui area perkebunan kopi yang tertutup tersebut karena dapat mempersikat jalan menuju sekolah dan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor Pak Gerak juga memohon kepada kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan gerakan pembiasaan jalan kaki dan bersepeda ke sekolah ini kepada orang tua peserta didik serta mengajak oh sorry kepada orang tua peserta didik serta mengajak berbagai pihak untuk turun menjaga keselamatan dan keamanan peserta didik ketika menuju sekolah melintasi perkebunan kopi tersebut Pak Gerak merasa pesimis gagasannya dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun harapan kepala sekolah dapat bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU belum dapat terlaksana sementara ia juga tidak bisa berbuat apapun karena ia sendiri tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan kakak-kakak nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi tiga kelompok di dalam breakout room mendiskusikan kasus tiga ini ada pun pertanyaan pemantiknya adalah identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh guru dalam situasi tadi Pak Gerak ya kemudian identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut nanti saya akan tampilkan juga kasusnya di apa di dalam di dalam chat kelompok kita chat group saya akan bagi dulu ya kelompoknya aduh sebentar breakout room sebentar breakout room sebentar ya Kak ya 17 14 1 2 3 4 silakan kakak-kakak kelompok pertama tetap yang sudah ada panggilan ke breakout roomnya silakan langsung pindah yang tidak ada panggilan berarti kelompok satu di main room 1 2 3 4 5 oke kelompok satu ini yang ada di main room kak Adit, kak Agung, kak Chandra, kak Fendi, kak May silakan mulai asusnya ada di grup pertanyaan pemantiknya pun saya akan bagikan di grup ada tiga pertanyaan pemantik anggah silakan memulai diskusinya oke kakak-kakak mau siapa dulu kami, kami, kami mau kami dulu teman-teman kenapa apa apa ABI laptop malam atau ABI Bukana DINAHAPE sepeda belak-balik Bismillahirrahmanirrahim Kita bahas nomor satu dulu mungkin ya Siap Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut Bangga pendekatan apa kira-kira Niknya mungkin semua dibuka kali ya biar bisa berdiskusi Apapun yang dipikirkan gitu tidak apa-apa biar diskusinya berjalan Ya siap Kira-kira pendekatan apa ya Ini konteksnya soalnya rada bingung juga maksudnya apakah Di sekitar sekolah tersebutnya hanya ada kebun kopi gitu Apa gimana ya maksudnya teh Ini teh di dekat sekolah teh Ijin menjawab boleh Iya mana-mana kan diskusi Oke Jadi itu di kasusnya itu Di dekat sekolah itu ada area kebun kopi Nah si bapak guru ini ingin kalau misalkan di sekolah itu ada program untuk berjalan kaki dan menggunakan aset kebun kopi itu untuk dijadikan sarana olahraga Namun si guru si pak gerak ini terkendala oleh kepala sekolah yang tidak mau bernegosiasi dengan pihak perkebunan Karena pihak perkebunan juga sama negreg gitunya Jadi tidak ada Apa namanya Tidak ada Kesepakatan apakah memang ini bisa digunakan untuk belajar atau Atau memang sama sekali tidak boleh Jadi ini tuh dari pihak sekolah Kepala sekolahnya itu tidak mau bernegosiasi dengan pihak perkebunan Sementara si pak guru Ingin ada aktivitas olahraga di wilayah perkebunan itu Gitu Jalan-jalan Ijin emang saya menjalan-jalan guru olahraga Ijin menambahkan Jadi pada intinya Pak Pak Inten Si guru olahraga Harus sangat membutuhkan Sangat membutuhkan Apa istilahnya dukungan kita dari kepala sekolah Akan tetapi disini kepala sekolahnya Langsung menyampaikan bahwa sangatlah rumit gitu Jika harus mengambil kerjasama dengan pihak perkebunan tersebut Nah itu mungkin Jadi istilahnya secara kasarnya wah Belum juga terjun ke lapangan Tetapi kepala sekolah itu langsung menjajikan gitu ya Karena rumah itu Mungkin seperti itu pak Jadi kira-kira pendekatan apa yang cocok untuk Termasuk ke tujuh aset yang tadi gak sih ini Kalau menurut saya sedikit ya Gini bapak ibu tadi untuk identifikasi Soal yang pertama ya Tentang pendekatan berpikir apa yang digunakan guru Karena ini berhubungan dengan Aset based thinking Jadi berpikir positif seorang guru Bagaimana cara memanfaatkan Mungkin ya bagaimana cara memanfaatkan Alam itu sendiri Jadi Masuknya ke yang tujuh modal itu Dia memikirkan Tentang modal lingkungan Atau alam yang ada Untuk dimanfaatkan Siswa Salah satunya kan disana Untuk berjalan kaki Begitu ya Jadi Masuknya ke Aset apa yang Untuk nomor 2 Masuknya ke modal lingkungan Atau alam Iya Betul pak Kalau yang pertama Mungkin masuknya kepada sosial Tapi pertanyaannya Lebih Kalau yang saya baca Mohon maaf Yang pertama itu kan Identifikasi Pendekatan berpikir apa Situasi Jadi yang Yang digarisbawahi Memang pendekatan berpikirnya Khusus dari gurunya Si pak geraknya itu loh Nah Kalau yang Sekuruh itu Karena kan Pertanyaannya kan Digunakan guru nih Jadi dalam tenda kutip Kita sebagai guru Kalau jadi pak gerak Mungkin Identifikasi pendekatan Berpikir yang pertama Mungkin dari kasus itu Apa Yang saya paham Tapi Nyambung dari kata Pak Deden tadi Bisa juga Karena ini Dari si pihak gurunya Guru juga ingin Memanfaatkan Lingkungan sekitarnya Yang tadi Kalau menurut saya ya Identifikasi pertamanya Dari lingkungan alam itu Karena kan ini dari pihak Sebagai kita Sebagai guru Itu gak ya Ya betul Seperti itu Sebagai guru gitu Pandangannya kita Sebagai guru Pendekatannya Jadi Ya betul Ya betul Bu Meng Kita sebagai guru Mungkin melihat Pemanfaatan Lingkungan yang ada Di sana Untuk Pergiatan olahraga Mungkin itu Yang dipikir oleh pak gerak Itu Ya Gimana nih Nomor satu Apakah Sudah bisa Disetujui Tetapi ini Kalau disini Pak garatnya Memohon kepala sekolah Untuk Mesosialisasikan lagi Gitu kepada orang tua Terus Ya jadi Masuknya kemana Kira-kira yang paling tepat Bisa jadi beberapa Tidak hanya Satu pendekatan Iya ya Dari lingkungan alam juga Bisa ke sosialnya juga Kan itu dari memang Mungkin bisa Juga masuk ke Pendekatan modal politik Di sana kan ada Keterlibatan Bersama pemerintah Sama lapisan Yang berhubungan Dengan instansi Mungkin bisa D Komunikasikan Untuk langkah Seperti itu Karena disini Kenapa Kepala sekolah Pesemis juga Karena Menurut pandangan Kepala sekolah itu Beliau tidak Punya Ini Punya kemenangan Gitu Ya betul Gitu Ingin Kepala sekolah itu Ingin membuat MOU Gitu Ya betul Ya lanjut Aman ya Nomor satu ya Apa aja Apa aja Bisa jadi Tadi karena Lingkungan alam Politik Dan Modal lingkungan alam Kemudian modal Lanjut ya Karena waktu juga Lanjut lanjut Nomor dua Identifikasi aset Aset ya Aset apa saja Yang dimiliki dalam situasi tersebut Oh Mungkin ini yang nomor dua Yang pertama itu bisa modal manusia Bisa juga Manusia manusia itu kan SDM Ia mikiran terhadap Pengetahuan yang ada di sekitar Jadi bisa Mungkin bisa gitu ya Bisa politik manusia dan sosial Mungkin pak Nah itu Betul Betul Jadi tidak hanya Bukan Bentar Bukan ini buat yang nomor dua ya Karena kan nomor dua Identifikasi aset Ini kan yang kita bahas Sekarang tentang aset best thinking Yang tadi Yang tujuh aset Tadi kata bapak Kata padeden ya Tujuh aset Berarti kan itu masuknya Yang Nomor dua Nah berarti yang nomor satu Yang nomor satu itu kan Hanya mengidentifikasi keadaan Pendekatan berpikir yang dirasakan Sebagai pak gerak gitu enggak sih Iya Iya Betul Seperti itu Jadi yang Yang tadi aset manusia Aset manusia Betul Aset lingkungan alam Aset politik Itu masuknya ke nomor dua Yang nomor satu Yang baru langkah pengembangannya Yang nomor satu Berarti identifikasi pendekatan berpikir Yang digunakan penggerak itu Memanfaatkan lingkungan sekitar gitu ya Apa gimana ya Bahasanya Iya Tapi Bumai bisa aja Kita nomor satu Dan nomor kedua juga Berkesenamuan Gak apa-apa Kayaknya mas Aman ya Lanjut ya Berarti nomor satu dua Mas sudah bisa kita Selesaikan Masalahnya Gak apa-apa Yang penting kita punya gambaran dulu Kita nomor tiga Belum punya gambaran Seperti apa Ya lanjut Nomor tiga Jelaskan strategi apa Yang akan Anda kembangkan Berdasarkan pendekatan Berbasis aset Dalam situasi tersebut Yang akan kita kembangkan Dalam tujuh aset tadi Boleh-boleh berpendapat Enggak Untuk yang ketiga Boleh 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 Berdasarkan pendekatan Berbasis aset Dalam situasi tersebut Jadi Jadi untuk Strategi Menurut saya Si bapak guru ini Bekerja sama Dengan orang tua Siswa yang ada di sekitar Untuk Melakukan negosiasi Kalau misalkan Terkenal dengan kepala sekolah Dengan Kita memberikan Satu aspek positif Terhadap si pemilik Perkebunan ini Misalkan Apabila Misalkan Anak-anak Boleh berjalan Kesana Sekalian Nanti Istilahnya Kalau anak-anak SMP Study tour Nah Nanti Si para pihak Orang tua ini Membayar Atau Iuran Supaya Nanti Dari pihak Perkebunan juga Memberikan Satu Penanaman Berpikir Kepada anak-anak Sambil berjalan-jalan Bahwa Misalkan Kebun kopi ini Memiliki beberapa manfaat Dan aset Dan lain-lain Supaya diberikan Materi kepada Anak-anak Dari pihak Perkebunan Istilahnya Kayak Study tour Jadi si pihak Perkebunan juga Memiliki keuntungan Secara finansial Dari pihak sekolah Juga memiliki Keuntungan Mendapatkan ilmu Tentang Kebun kopi Disamping Berolahraga Kesana Jadi bekerjasamanya Dengan orang tua Dan lingkungan sekitar Kalau terkendala Dengan kepala sekolah Gitu Itu aja sih Kalau untuk yang ketiga Jadi ada aspek Finansialnya Untuk profit Dari si Pemilik perkebunan Karena kan Dilihat dari Stadi kasus Pemilik perkebunan ini Gak mau Terinjak Gak mau rugi Gitu Intinya Jangan ruksa Gitu Tapi kalau kita Memberikan profit Untuk pihak perkebunan Mungkin Akan ada jalan keluarnya Kalau kita Diskusikan dengan orang tua Gitu Oke lanjut yang lain Dapatnya Iya betul Berkali itu Sekarang Mali pada mas Berkali 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 Tadi Kelompok Satu Ada Kak Adit Kak Agung Kak Jandra Kak Avendi Dan Kak May Kelompok 2 Kak Rodiana Kak Sufyan Kak Wiat Kak Wildan Kak Ini Yang Sima Ini Tadi Si Itu Apa Nunggu Kak Kompok 2 Kompok 3 Kak Dik Kak Jimmy Kak Mohamad Terdian Kak Ritki Kak Yayan Kak Kak Sekalian Kelompok Mana Yang Mau Mengajukan Diri Untuk Berbagi Hasil Residenya Silahkan Barangkali Ada yang Mengajukan Diri S.N. S.A. Salah satu Perwakilannya Silahkan Dari Kelompok Pak Agung Pak Sopyan Ayo Pak Sopyan Kame Dinar Yang Dari Kelompok 1 Silahkan Dari Kelompok Padik Dik Siap Padik Siap Padik Kalau Saran Pak Ada Saran Gimana Kame Sarannya Kame Dibagi Ini Ada Tiga Kelompok Kebetulan Pertanyaannya Ada Tiga Jadi Mungkin Satu Kelompok Bisa Satu Nomor Itu Mangga Gimana Bagusnya Gimana Kame Sekalian Ini Satu Sampai Tiga Itu Struktur Kalau Nanti Nggak Nyambung Kelompok Kame Saja Langsung Kame Presentasi Aduh Baga Baga Bagus Agung Magga Adit 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 Padeden Magga Padeden Kose Kubum Pemeg Kubum Pemeg Paling Cantik Disini Bumeg Bisaan 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 Barung Nga Sudah Sama Bumeg Ya Silahkan Ijin Kakak Kakak Semua Ijin Juga Untuk Kelompok Satu Bukan Adit Adit Menyampaikan Saja Hasil Diskusi Tadi Yang Bersama Mungkin Untuk Pertanyaan Yang Pertama Dua Dan Tiga Itu Memang Berkesin Ambungan Ada Kaitannya Dari Pertanyaan Satu Dua Dan Tiga Enggak Amin Ya Adit Untuk Yang Nomor Satu Itu Kan Identifikasi Pendekatan Berpikir Apa Yang Digunakan Guru Dalam Situasi Tersebut Jadi Mungkin Itu Pendekatan Kita Sebagai Membayangkan Kita Sebagai Pegerak Ya Ada Di Posisi Sebagai Pegerak Apa Pendekatan Yang Di Situasi Tersebut Nah Hasil Diskusi Kita Bersama Itu Tadi Kita Membahas Apa Pendekatan Berpikir Kita Menjadi Pegerak Itu Pertama Karena Lingkungan Alam Ya Karena Kita Ingin Memanfaatkan Lingkungan Alam Kira Pertama Kita Yang Di Samping Sekolah Yang Di Dekat Sekolah Masih Tidak Ingin Dimanfaatkan Apalagi Tujuan Dari Kepala Sekolah Ini Juga Ingin Memajukan Kegiatan Jalan Membiasakan Gerak Jalan Lalu Membiasakan Anak-anak Membawa Sekolah Dan Juga Agar Jalur Dari Rumah Siswa Ke Sekolah Itu Bisa Ada Jalan Pintas Kalau Yang Saya Baca Jadi Mungkin Itu Ingin Memanfaatkan Lingkungan Alam Lanjut lagi Ke yang Nomor Dua Itu Nyambung Identifikasi Aset Dari Ketujuh Aset Itu Yang Pertama Selain Dari Lingkungan Alam Ada Juga Dari Sosialnya Karena Pagerak Yang Diketahui Si Yang Punya Kebun Ini Sangat Tidak Bersosialisasi Jadi Mungkin Jika Ada Jalur Untuk Dibuka Itu Mungkin Sosialnya Juga Akan Berkembang Lagi Di Masyarakat Lalu Juga Nyambung Ke Politik Seperti Itu Karena Ada Tadi Yang Dibahas Dari Diskusi Itu Dari Kelompok Kami Tujuh Aset Yang Ada Dalam Itu Selain Manusia Lingkungan Alam Sosial Dan Politik Itu Nyambung Juga Kepolitik Karena Mungkin Tadi Gimana Padit Mohon Ditambahkan Saya Lupa Lagi Yang Ngebahas Politik Keterlibatan Lembaga Pemerintah Setempat Mungkin Nah Gitu Hubungan Instansi Perusahaan Disini Kan Perkebunan Pemilik Perkebunan Mungkin Ya Lanjut Yang Nomor Tiga Strategi Apa Yang Akan Dikembangkan Berdasarkan Pendekatan Berbasis Aset Berarti Dari Yang Ketujuh Aset Itu Tadi Menurut Kelompok Kita Itu Bisa Dengan Aset Finansial Jadi Mungkin Selain Finansial Sosialnya Juga Selain Membuka Lahan Kopi Itu Kita Juga Jadi Bisa Juga Dengan Kepala Sekolah Meminta Bantuan Kepada Orang Tua Itu Kan Masuknya Ke Sosial Ya Meminta Bantuan Kepada Orang Tua Untuk Lebih Bisa Mendekatkan Juga Kepada Pihak Si Perkebunan Itu Bisa Dengan Cara Ada Misalnya Terima Buk Bukan Study Tur Bahasanya Apa Ya Mempelajari Keluar Keluar Tangan Mempelajari Mungkin Dari Dari Outing Klas Ya Outing Klas Betul Terima Kasih Saya Sempat Bingung Bahasanya Apa Ya Tadi Terima Kasih Mungkin Bisa Dengan Outing Klas Tapi Juga Ada Misalnya Ditarif Misalnya MOU Itu Satu Ribu Itu Kan Juga Ada Finansial Untuk Pihak Perkebunan Itu Itu Mungkin Yang Bisa Dikembangkan Tapi Bisa Juga Dengan MOU Yang Lebih Pendekatannya Baik Lagi Bisa Juga Tidak Berbayar Tapi Dengan Sosialnya Dari Kepala Sekolah Kepada Pihak Perkebunan Itu Dengan Secara Dik Karena Dibaca Dari Soal Itu Sebetulnya Kepala Sekolah Itu Belum Mencoba Hanya Dia Mendengar Akan Sangat Rumit Karena Mendengar Dari Lain Sangat Rumit Padahal Belum Mencoba Jadi Mungkin OU Bisa Dengan Pendekatan Seperti Misalnya Ada Kalau Perlu Finansial Tapi Dengan Tetap Kapasitas Seorang Siswa Pembayarannya Mungkin Itu Hasil Diskusi Dari Kelompok Satu Mohon Maaf Apakah Kata-kata Saya Sedikit Rada Mudah-mudahan Bisa Dipahami Oleh Semua Orang Mohon Maaf Juga Kalau Ada Kesalahan Oke Terima kasih Kami Silahkan Ada yang Memenang Atau Menambahkan Dari Membandingkan Dengan Hasil Diskusinya Silahkan Dimana Kelompok Dua Ada Kak Rodiana Kak Sufyan Kak Uyad Kak Iqbal Kak Wildan Mas Seperti Itu Kelompok Dua Ya Kak Sufyan Oke Mungkin Menambahkan Pak Jadi Hasil Diskusi Dari Kelompok Kami Tadi Dari Pertanyaan Pertama Identifikasi Pendekatan Berpikir Apa Yang Digunakan Guru Dalam Situasi Tersebut Nah Kami Saya Kami Melihat Dari Sumber Itu Guru Guru Tersebut Menggunakan Deficit Best Thinking Yaitu Pendekatan Berbasis Kekurangan Hambat Kekurangan Hambatan Ataupun Masalah Yang Memusat Memusatkan Perhatian Pada Apa Yang Mengganggu Apa Yang Kurang Dan Apa Yang Tidak Bekerja Segala Sesuatunya Akan Dilihat Dengan Cara Pandang Negatif Itu Terkait Pendekatan Berpikir Yang Digunakan Guru Tersebut Dan Yang Kedua Aset Yang Dimiliki Dalam Situasi Tersebut Itu Tentu Aset Manusia Sosial Politik Lingkungan Alam Itu Dan Untuk Yang Ketiga Strategi Yang Akan Dikembangkan Berdasarkan Diskusi Kami Itu Dengan Melibatkan Tentu Dari Aspek Sosialnya Melibatkan Dari Berbagai Kalangan Terutama Dari Masyarakat Setempat Diskusi Dengan Masyarakat Setempat Dan Mencari Apa Namanya Mencari Kekuatan Ibaratnya Mencari Tukungan Lingkungan Pak Uyad Bilih Tambahan Jadi Dengan Sebelum Kepasola Dengan Berbicara Sangat Sulit Dan Untuk Dari Kita Sebagai Dari Pak Gerak Itu Mencoba Untuk Melalui Aset Politik Pak Dengan Mencari Kekuatan Dengan Mungkin Berkoordinasi Dengan Dari PGRI Dan Lingkungan Setempat Dan Menyampaikan Aspirasi Dan Masalah Apa Yang Dikembangkan Dan Didiskusikan Bersama Dan Akhirnya Mungkin Dengan Adanya Aset Aset Politik Itu Terdapat Solusilah Jalan keluar Untuk Mencapai Tujuan Yang Dipikirkan Yang Jadi Masalah Dari Pak Gerak Ini Seperti itu Mungkin Pak Hasil Diskusi Tambahannya Kalau ada Kurang Boleh Ditambahkan Pak Wiat Pak Wildan Dan Terima kasih Terima kasih Kita Satu Kelompok Tiga Tidak Kalau Tidak Ada Kelompok Tiga Nanti Masih Ada Dua Disini Mohon Maaf Kelompok Satu Ini Kita Luruskan Bersama Ketika Sosialisasi Dari Pihak Pemilik Kebun Kupi Itu Lemah Itu Aspek Sosial Disitu Bukanlah Aset Lemahan Dua Ketika Kepala Sekolah Tidak Mendukung Kepala Sekolah Bukanlah Aset Kepala Sekolah Adalah Depisit Jangan Kita Ngaku Gulung Kepala Sekolah Wek Kepala Sekolah Mungkin Saja Tadi Aset Politik Sangat Bagus Mungkin Kita Bisa Kepala Sekolah Nggak Membantu Bisa Lewat PGRI Atau Mungkin Aset Manusia Salah Satunya Adalah Kita Sendiri Mungkin Kita Yang Bernegosiasi Langsung Kemudian Saya Lihat Ada Orang Tua Yang Mendukung Mungkin Itu Sosial Orang Tua Aspek Sosial Aspek Manusia Bisa Kita Orang Tua Menghadap Bagaimana Barangkali Ada Orang Tua Yang Dekat Dengan Pemilik Kebun Kopi Terus Kelompok Satu Ada Tadi Finansial Kalau Orang Tua Mendukung Misalnya Mau Yuran Seribu Sepali Pembelajaran Itu Akan Sangat Mendukung Salah Satunya Seperti itu Kita Melihatnya Ketika Misalnya Tadi Kelompok Satu Juga Maksudnya Bukan Memantarkan Asli Sosial Tapi Untuk Membantu Tujuan Tadi Membantu Si Pemilik Kebun Kopi Untuk Bersosialisasi Karena Dia Lemah Dalam Sosialisasi Kita Secara Tidak Langsung Membantu Beliau Tapi Itu Bukan Tujuan Dari Pembelajaran Kami Dan Kawan Terlalu Hebat Kalau Memikirkan Bagaimana Sosialisasi Si Pemilik Kubun Kopi Tujuan Kita Kepada Siswa Kita Tapi Sosialnya Yang Lemah Itu Bukanlah Aset Justru Itu Adalah Depisitnya Yang Asetnya Mana Mendukung Mana Yang Mendukung Aset Manusianya Bagian Dari Kepala Sekolah Yang Tidak Mau Atau Enggak Itu Bukan Aset Tapi Orang Tua Yang Mendukung Pista Yang Semangat Itu Aset Itu Yang Kita Manfaatkan Untuk Membantu Pembelajaran Kita Mencapai Tujuan Pembelajaran Yang Kita Disiapkan Itu Semoga Mencitahkan Kita Semua Saya Akan Kembali Membagikan Korpin Kita Akan Lanjut Ke Diskusi Kedua Kakak Ini Apakah Sudah Terlihat Belum Muncul Ya Debt Based Thinking Ini Berpikir Balikannya Dari Aset Based Thinking Ini Selalu Biasanya Yang Deposit Thinking Ini Produktivitasnya Menjadi Menurun Biasanya Oke Hal-hal Apa Saja Yang Menjadi Penghampat Ini Kasus Tadi Ya Ini Sudah Saya Sempat Singgung Tadi Yang Penghampatnya Diataranya Adalah Pemilik Pond Kopi Yang Dikirakan Tidak Dukung Kemudian Kepala Sekolah Yang Sudah Memblok Dirinya Tidak Tidak Mau Bernegosiasi Itu Yang Mengapa Oke Kita Lanjutkan Sedikit Mengapa Guru Petyoka Perlu Mempelajari Dan Menerapkan Pendekatan Asset Bistinking Nah Ini Kita Langsung Saja Guru Petyoka Perlu Memandang Superdaya Yang Dimiliki Sebagai Sebuah Kekuatan Dan Asset Jika Guru Petyoka Telah Terbiasa Berpikir Dari Sisi Kekuatan Maka Ia Akan Fokus Dan Berupaya Terus Pada Pemanfaatan Kekuatan Dan Asset Yang Dimiliki Dengan Menyadari Betapa Banyak Sumber Daya Yang Dimiliki Sekolah Rekan Rekan Guru Akan Terbiasa Untuk Mengidentifikasi Mengevaluasi Sumber Daya Serta Memanfaatkan Asset Yang Ada Pembelajaran Yang Berpihat Kepada Peserta Didik Ingat Kekuatan Muara Akhirnya Berpihat Kepada Peserta Didik Ini Perbandingan Pentingnya Pola Pikir Berbasis Asset Dalam PJOK Ini Sekaligus Mewujudkan PC Mencapai Tujuan Tujuan Atau Perubahan Dalam Pendidikan Grup Penggerak Yang Sebelah Kiri Yang Berpikir Depisit Depisit Thinking Ini 1,2,3 Ini Yang Berpikir Berbasis Asset Orang Yang Berpikir Basic Best Thinking Dia Sibuk Ini Masalahnya Apa Mengatasi Masalah Dan Menyelesaikan Masalah Sementara Orang Yang Berpikir Berbasis Asset Dia Akan Melihat Kekuatan Dan Potensi Lalu Dimanfaatkan Atau Mendaya Gunakan Potensi Yang Ada Lalu Kemudian Orang Yang Basic Thinking Upayanya Energinya Atau Upayanya Mencari Dan Mengatasi Masalah Energinya Akan Dihabiskan Mencari Dan Mengatasi Masalah Kemudian Perspektif Atau Sebut Pandangnya Selalu Begini Tidak ada Yang Salah Tidak ada Yang Salah Itu Orang Yang Basic Thinking Orang Yang Asset Thinking Upayanya Adalah Mengidentifikasi Mengapresiasi Menyelidiki Kekuatan Atau Potensi Atau Asset Yang Ada Ketika Ada Situasi Orang Yang Isit Carinya Masalahnya Apa Kalau Asset Thinking Dia Cari Oh Ini Apa Yang Menjadi Asset Di Sudut Pandangnya Pasti Ada Pasti Ada Kekuatan Pasti Ada Potensi Pasti Ada Sesuatu Atau Sesuatu Yang Positif Selanjutnya Ini Orang Yang Dengan Basic Thinking Dia Akan Cari Kelemahan Dalam Sistem Tersebut Masalah Adalah Kesulitan Atau Batu Batu Sadungan Itu Fokusnya Dia Mencari Kelemahan Dalam Suatu Sistem Jadi Yang Dicari Kelemahannya Kemudian Pengalamannya Emosinya Selalu Tidak Menyenangkan Sebelet Ya Menyenangkan Kelemahan Jadi Suatu Situasi Teknik Persif Apa Terjadi Keributan Setelah Pertandingan Fokus Cari Kelemahan Nah 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 Tapi Balikannya Orang Yang Asset Thinking Mengapresiasi Kekuatan Atau Potensi Asset Dalam Sistem Tersebut Semangat Gotong Royong Kopreasi Masalah Adalah Tantangan Bagi Orang Yang Asset Thinking Masalah Itu Merupakan Tantangan Atau Batu Lompatan Untuk Meningkatkan Kompetensinya Pengalaman Pengalaman Emosinya Akan Bahagia Contoh Ya Kakak Sistem Penjualan Tiket Persif Orang Yang Tepikin Thinking Ah Kese Ini membeli Tiket Kudu Online Kudu Antri Orang Yang Berpikir Asset Oh Dengan Begini Lebih Tertif Penonton Mubara Rawong Kese Masuk Lapangan Contohnya Itu Jadi Pengalaman Emosinya Akan Berbeda Ini Mikirnya Tiga Tiga Terus Yang Akhirnya Positif Seperti Yang Awal Tadi Pak Apendi Disampaikan Kita Lanjutkan Kakak Oke Dimana Dimana Posisi Guru PJOK Dalam Asset Stinking Studi Kasus Lima Untuk Mengkauwap Dimana Ini Kita Mempelajari Studi Kasus Lima Setelah Mengikuti PKG PJOK Bu Hayati Berkeinginan Untuk Berbagi Pengetahuannya Dan Pengalamannya Mengikuti Kejahatan Tersebut Kepada Rekan Rekan Guru PJOK Tingkat SMP Dimanfaatkan Bu Hayati Sebagai Tempat Berbagi Setelah Mendapatkan Restu Dari Ketua MGMP Bu Hayati Berbagi Aksi Nyata Yang Telah Dilakukannya Dalam Pembelajaran PJOK Di Satuan Pendidikannya Pada Kesempatan Itu Juga Bu Hayati Menyampaikan Bahwa Kita Mengajar PJOK Dari Sisi Gaya Dan Pendekatan Mengajar Dengan Menerapkan Gaya Komando Dapat Membuat Anak Menjadi Tidak Merdeka Dalam Belajar Bu Hayati Juga Menyampaikan Bahwa Mengajar Guru PJOK Yang Selama Ini Telah Bergeser Ke PJOK Sebagai Prestasi Perlu Diluruskan Menanggapi Pernyataan Bu Hayati Pak Bugar Guru PJOK Dari Sekolah Lain Menyampaikan Pendapatnya Bahwa Pencapaian Prestasi Adalah Hal Yang Paling Penting Dalam PJOK Alasannya Karena Pencapaian Prestasi Peserta Didik Adalah Satu-satunya Bukti Pencapaian Prestasi Peserta Didik Dalam PJOK Dan Bukti Kinerja Terbaik Seorang Guru PJOK Beberapa Orang Guru Lain Sepakat Dengan Pendapat Yang Disampaikan Oleh Dan Bu Hayati Tetapi Ada Juga Yang Sangat Menyetujui Pendapat Pak Bugar Berjalan Cukup Hangat Masing-masing Menyampaikan Pendapat Dengan Berbagai Argumen Masing-masing Pemahaman Guru-guru PJOK Yang Hadir Pada Pertemuan MGMP Itu Sedikit Banyak Telah Tertahkat Dari Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Bu Hayati Karena Waktu Terbatas Maka Pengurus MGMP Menyarankan Agar Bu Hayati Diberikan Kesempatan Lagi Berbagi Dalam Ruang Webinar Dimana Komunitas Belajar MGMP PJOK Mereka Telah Didaptarkan Di PMM Bu Hayati Menyambut Baik Ide Dan Saran Dari Pengurus MGMP Dan Bu Hayati Menyampaikan Bahwa Ia Akan Mengajak Rekan Lain Yang Juga Telah Mengikuti PKG PJOK Untuk Berkolaborasi Dalam Kegiatan Tersebut Kakak Kakak Ini Pertanyaan Pemantiknya Bagaimana Cara Bu Hayati Memanfaatkan Aset Yang Ada Secara Maksimal Oke Ini Kakak Silahkan Dibahas Lagi Bersama Kelompoknya Saya Akan Kembalikan Kakak Kakak Ke Ruang Breakout Room Nanti Saya Akan Bagikan Juga Apa Namanya Asusnya Ke Grup WA Bentar Ya Kakak Setting Dulu Breakout Room Bentar Oke Silahkan Kembali Ke Breakout Room Oke Soalnya Sudah Dikrub Ya Bumi Pak Adit Pak Adiden Siap 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 Hadir Hadir Siap Hadir Siap Silahkan Yang pertama Yang pertama Siapa yang pertama Pak Adiden Pak Adiden Pak Adiden Ijin Menyampaikan Menyampaikan pendapat Terlebih dahulu Berdasarkan Berdasarkan Tadi Studi Kasus Yang kelima Terus Disini Ada Pertanyaan Pemantiknya Bagaimana Cara Bu Hayati Memanfaatkan Aset Yang ada Secara Maksimal Yang dibahas Disini Kan Tadi Adalah Aset Aset Non Tadi Best Thinking Aset Best Thinking Berarti Harus Memanfaatkan Memaksimalkan Yang ada Tadi Si Ibu Hayati Bilang Ke si Pak Bugar Bahwa Pembelajaran Yang Apa Namanya Pembelajaran Dari sisi Gaya Sebagai Prestasi Perlu Diluruskan Nah Kalau Menurut saya Si Ibu Hayati Ini harus Open minded Bahwa Memang Dilingkungan Sekolah Itu Kanak-kanak Itu Banyak yang Berprestasi Jadi Itu Yang harus Ditingkatkan Oleh si Ibu Hayati Bukan Malah Mengevaluasi Anak-anak Yang berprestasi Supaya Dikembalikan Lagi Ke Pembelajaran Yang Sebelumnya Dari Studi Kasus Yang Kelima Ini Yang Saya Lihat Bahwa Si Ibu Hayati Ini Tidak Setuju Kalau Anak-anak Itu Dominan Lebih Belajar Olahraga Itu Untuk Prestasi Keinginan Si Ibu Hayati Ini Adalah Belajar PJOK Ini Adalah Untuk Pembelajaran Bukan Untuk Prestasi Nah Dari Situ Mungkin Pendapat Saya Bahwa Si Ibu Hayati Ini Harus Melihat Potensi Yang Ada Bukan Malah Potensi Yang Sudah Ada Ini Dikembalikan Ke Pembelajaran Yang Seperti Biasanya Begitu Yang Yang Lain Silakan Berbagi Pendapat Terima Terima Secara Nuku Agung Didalami Selama Kemarin Kudiah Lagi Emang Pendapat Sama Pendapatnya Dengan Bihayati Bahwasannya Dalam Penjau Oke Itu Sebagai prestasi Harus Beruruskan Karena Pada Hakikatnya Guru Penjau Itu Bukan Membentuk Untuk Anak Itu Berprestasi Istilahnya Kalau prestasi Itu kan Olahraga Prestasi Tapi Di Lain Ada Sebagian Guru Yang Berkenapat Atau Tuju Dengan Fabugar Juga Mungkin Yang Harus Dibawahi Di Garis Bawahi Itu Cara Mengajarnya Mengajar Guru Pajaka Yang Selama Ini Setelah Bergeser Sebagai Nah Itu Harus Diluruskan Itu Terus Gaya Mengajarnya Gaya Mengajarnya Juga Diluruskan Mungkin Pendapat Buhayati Itu Gaya Mengajarnya Yang Berbeda Mungkin Itu Ya Atau Gimana Ya Misalnya Agak Gimana 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 Izin Sedikit Izin Pendapat Kalau Menurut Saya Pribadi Kalau Saya Pribadi Tersedaknya Ingin Bertanya Juga Habis Ini Kalau Ada Waktu Karena Selalu Bingung Dengan Tujuannya O2 SN Itu Apa Sebenarnya Kalau Memang Tujuan Pendidikan Jasman Itu Seperti Yang Di Pertemuan Pertama Sudah Dibahas Juga Kita Zoom Ini Kenapa Harus Lalu Ada O2 SN Kenapa Harus Diadakan O2 SN Sedangkan Yang Kita Jalani Sekarang Jadi Ajang Ajang Apa Bahasa Nanya Jadi Ajang Gengsi Antar Kecamatan Jadi Balik Lagi Jadi Suka Bingung Aku Masih Suka Bingung Antara Prestasi Sama Yang Ini Tapi Mungkin Kalau Dari Kasus Yang Ini Yang Sibu Hayati Ini Mungkin Yang Harus Dimanfaatkan Betul Itu Dari Manusianya Nggak Dari Sisi Manusianya Karena Kan Yang Pertama Mungkin Tuju Dengan Pak Adit Tadi Kita Juga Anak Anak Tidak 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 Jadi Kalau Memang Tujuan Pembelajaran Tidak 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 Tapi Kita Juga Bisa Memanfaatkan Kalau Memang Anak Anak Yang Berprestasi Kita Manfaatkan Jadi Kita Bikin Kelompok Sesuai Dengan Kemampuan Siswanya Jadi Kita Bisa Manfaatkan Si Anak Tersebut Yang Berprestasi Tersebut Untuk Bisa Lebih Aktif Atau Bisa Nyontohan Kalau Misalnya Ada Yang Jago Sepak Bola Misalnya Anak Tersebut Jago Bisa Misalnya Coba Contohin Kalau Sudah Bisa Atau Kalau Kita Nyari Tau Siapa Yang Mau Mencoba Duluan Biasanya Kalau Yang Bisa Dia Pasti Mau Mencoba Pertama Itu Mungkin Kalau Akuma Dari Aset Yang Sih Karena Dari Aset Yang Lain Juga Bingung Untuk Yang Prestasi Mas Ya Itu Menurut Saya Bangga Pak Deden Bangga Terkait Tadi Antara Bu Hayati Itu Kan Ada Perbedaan Cara Berpikir Dengan Pak Siapa Itu Mungkin Kalau Pak Bugar Itu Arahnya Ke Prestasi Itu Lebih Penting Ya Marah Marah Sampai Nah Yang Mungkin Mungkin Menjadi Pertama Pertama Alhamdulillah Kalau Dilusi Kurang Ya Ramai Sekali Kak Oke selanjutnya kelompok 2 ya Kakak-kakak yang presentasi Menceritakan hasil diskusinya tentang Aset apa yang dimanfaatkan oleh Kasus 5 tadi Boleh kelompok 2 Ada Kak Rodiana, Kak Sukian Kak Wiat, Kak Wildat, Kak Iqbal Bapak jurubicaranya Menceritakan hasil diskusinya Kakak-kakak Silahkan ke kelompok 2 Ini semua sudah di main room Kak Wiat Boleh Kak Wiat Atau rekannya Kak Sopian, Kak Sopian Wakil kan Oke Kak Sopian Tidak menonton Tapi aduh Maaf Kak Tadi lagi diskusi Waktunya Belum sempat terbahas Jadi waktunya Kurang baik Oke Kompok 3 saja Kompok 3 Gimana udah ada Ini Apa yang dipanfarkan oleh Bu Hayati Dari satu Kasus tadi Sama Pak Bu Hayati itu Bu Hayati itu telah mengikuti Program PKG Dengan memanfaatkan Pengembangan dirinya Bu Hayati Ikut serta Dalam Meluruskan Apa yang telah Dipelajari Di Guru-guru yang lain Bahwa Olah Olahraga itu Dari Bu Hayati itu Sepenuhnya bisa Menyampaikan kepada Rekan-rekan Guru Pejoka Yang lainnya Seperti itu Pak Oke Silahkan Ada yang menangkapi Dari kelompok Satu Kelompok Dua Terima kasih Terima kasih Kita lanjutkan ya Kepala Sekolah Kepala Sekolah Mengundang Guru Pejoka Ke ruangannya Untuk mendengarkan Apa saja Yang menjadi hambatan Sehingga Sarana dan Persarana Tidak dimanfaatkan Secara maksimal Wakil bidang Kesiswaan Menyampaikan bahwa Gudang Alat olahraga Selalu dalam Kadaan dikunci Dan ketika Diputuhkan Sulit Menemukan kunci Karena saling Melempar tanggung jawab Antara guru Dan penjaga Kesekolah Peserta didik Menyampaikan bahwa Materi yang diajarkan Ketika pembelajaran Pejoka Alat tersebut Jarang digunakan Karena berbagai Macam alasan Berdasarkan hasil Wawancara Dengan berbagai Unsur sekolah Dan mendapatkan Bukti-bukti Kepala Sekolah Lalu mengajak Wakil bidang Kurikulum Wakil bidang Sarpras Guru Pejoka Dan perwakilan Komitif Sekolah Untuk mendiskusikan Keadaan tersebut Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras Menyampaikan Keluhan-keluhan Bahwa ada Beberapa alat-alat Olahraga Yang mengalami Kerusakan Sebelum dipergunakan Komitif Sekolah Pun menyampaikan Kritiknya Bahwa pihak sekolah Dianggap Tidak dapat Mempertanggungjawabkan Sumbangan Dari orang tua Yang seharusnya Dapat dipergunakan Untuk kebutuhan Belajar Pejoka Peserta didik Kepala Sekolah Meminta Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Untuk memaksimalkan Lagi penggunaan Alat-alat olahraga Tersebut Oleh guru Pejoka Sesuai dengan Tujuan pembelajaran Yang direncanakan Ini pertanyaannya Apa saja asetnya Dan Apa yang Sudah dimanfaatkan Kita kembali ke Breakout room Oke Sebentar Kakak-kakak Saya akan Kembalikan ke Breakout room Pak Agung Ada yang disampaikan Kak Agung Ijen bertanya Kak Ini soalnya Dikirim Soalnya Ya Ya Nanti Kirim juga Nanti Oke 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah dibaca, guys? Iya, lanjut, Bumai. Sudah, sudah, sudah. Terima kasih. 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 itu wakil ini, apa, permasalahannya kunci, kunci gudang alat olahraga itu tidak ada tidak ada nah ini yang menjadi problematik ini kuncinya tidak ada dan saling melempar gitu antara penjaga sekolah dan guru PJOKA tapi pertanyaannya masih simpel, cuman apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkan itu aja iya yang belum dimanfaatkan tidak ada ini tadi untuk ini ya pertanyaannya apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang dimanfaatkan kalau melihat dari ketujuh modal aset itu kan salah satunya adalah modal manusia guru yang jadi disana kan termasuk aset aset itu sendiri kemudian fisik orang tua ya penggunaan lapangan lapangan itu kan aset aset orang tua juga aset ya aset manusia aset donatur donatur juga iya betul-betul jadi itu yang udah dimiliki mungkinnya dan yang sudah dimanfaatkan aset aset fisik aset fisik itu kan termasuk yang sudah alat-alatnya alat-alat yang rusak alat-alat yang digunai oleh orang tua nah itu kan belum dimanfaatkan kalau yang itu kan belum dimanfaatkan di soalnya di studi kasusnya tidak dimanfaatkan karena saling lempar itu saling lempar kunci jadi hanya guru olahraga di sana mungkin yang dimanfaatkan hanya lapangan dan aset manusia itu sendiri gitu jadi jadi guru-guru kan aset juga kan iya aset manusia masuk kesimpulannya memang enggak ada aset yang dimanfaatkan merennya lapangan kan dimanfaatkan lapangan saja mungkin ini lapangan terus itu kalau dari ketujuh kalau udah join ketujuh aset beres 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 ya gitu ya betul-betul Pak Deden tangki apa nanya tanggapan berarti aset modal finansial ya dukungan dari orang tua iya iya kan tapi asetnya memang banyak dari manusianya itu kan orang tua finansialnya juga kan fisiknya ya lapangan terus modal finansialnya dukungan dari keuangan orang tua kan dari donatur donatur dari tujuh bisa empat atau iya bisa iya bisa empat bisa empat iya cuma yang dimanfaatkan tidak maksimal mungkin ya dimanfaatkannya itu hanya lapangannya saja maksimal intinya alat dimanfaatkan kan disebutkan semuanya memanfaatkan anak iya tidak ada kebanyakan kalau disini pertanyaan aset apa yang dimiliki SMA jiwa raga berarti kan bukan hanya alat olahraga iya sudah malah masuk aset yang dimanfaatkan eh sudah mulai masuk silahkan ayah yan kaya lho iya 25 29 28 dapat menyampaikan hasil ditinggal kondisi yang telah didiskusikan, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan yang sudah dimanfaatkannya apa saja, salah satunya di sini bahwa di SMA Jiwa Raga yang ada aset, salah satunya aset politik, fisik serta aset lingkungan, ada juga aset manusianya, kemudian aset finansialnya ada kemudian ada aset sosialnya, seperti itu Pak, mungkin ada yang ditambahkan Terima kasih Kak Yildan, ada yang menambahkan, temannya Kalau tidak ada Kak Kakak, hampir sama ya Kak Kakak, diskusinya yang paling penting Kak Kakak sudah bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan seberbasis aset ini Kak Kakak, ini dari hasil modul ini bahwa terletak di daerah perkotaan ini, posisi yang strategis itu adalah aset lagi SMA yang tadi disebutkan SMA Jiwa Raga ya kemudian sarana dan karna olahraga sangat memadai ini ideal apa namanya, tidak mau kita sebagai guru ya, guru KJOKA apa lagi ini, pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat mendukung ya, ini aset juga nih upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurutulum kepala sekolahnya mendukung guru komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada ini juga aset nih, keberanian persatidik menyampaikan pendapat itu juga aset keberanian komite menyampaikan kritik itu juga aset tidak banyak komite berani menyampaikan kritik sekolah ya Kak Kakak udah sangat luar biasa tinggal guru ini mah, guru KJOKA-nya mau tidak gitu, memanfaatkan semua ini kebutuhan kan kepala sekolah ini yang paling utama nih Kak Kakak-kak ya yang paling susah didapat dukungan yang ini nih kalau kepala sekolah mendukung akan banyak yang bisa kita lakukan sebagai guru KJOKA oke, kita lanjutkan ya Kak Kakak ini tidak banyak dibahas lagi waktu kita tinggal sedikit ini mengingatkan lagi ada tujuh aset yang mendapat berdayakan diantaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik keberanian persatidik menyampaikan kritik dan saran ini mendorong kepemimpinan murid kepemimpinan murid itu apa, poise-poise dan ownership itu bagian dari kepemimpinan murid ya Kak Kakak-kak nanti pada saatnya mudah-mudahan kita bisa mencerita tentang itu itu salah satu materi di pendidikan guru penggerak kemudian komite bersifara menyampaikan kritik itu aset kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran menggunakan kewenangannya membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah itu kepala sekolahnya sudah top dan kemampuan untuk mempengaruhi mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada kita lanjutkan dimana posisi kita selama ini sebagai guru pejoka dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan kita refleksikan bersama Kak Kakak-kakak dimana posisi kita silahkan barangkali ada yang menyampaikan refleksinya kita test di posisi apa kita nih dimana ya dengan berbagai macam aset di sekolah kita posisi kita dimana sebagai guru pejoka silahkan barangkali ada yang menyampaikan pemikirannya kalau tidak ada Kak Rodiana Kak Rodiana bisa saya kira dimana nih posisi kita guru pejoka ijian sesuai dengan uraian yang tadi dijelaskan dimana posisi kita selama ini sesuai pak dengan apa yang diuraikan Alhamdulillah selama ini saya selalu memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah saya khususnya pak dimana kepala sekolah selalu mendukung kemudian dari orang tua sama pak selalu mendukung dengan program-program yang saya lakukan sarana dan prasarana juga Alhamdulillah pak sangat mendukung mungkin itu pak oke nah posisinya kak posisinya kakak dimana nih kak Rodiana maksudnya dengan kondisi yang semua mendukung itu posisinya gak lebih kemana ya pak ya maksud pertanyaannya saya belum paham apakah dimanfaatkan dengan baik semua kelebihan-kelebihan itu atau masih ada yang kurang sebaiknya kita berada dimana gitu kita sebagai guru pejoka dengan situasi kelebihan-kelebihan tadi saya kira posisi kita selama ini sebagai guru pejoka ya memanfaatkan pak memanfaatkan aset-aset yang ada gitu pak oke terima kasih pak Rodiana sudah berbagi artinya kakak-kakak sekalian bahwa kita mengenali dan mengidentifikasi aset ini dilihat yang positifnya ya ketika ada yang tidak mendukung tidak perlu kita berfokus kepada yang tidak mendukung itu kita misalnya mau praktek poli tidak ada net netnya udah hancur ya jangan dipaksakan dengan mencari net yang bagus gitu mungkin saja kita bisa buat ada anak yang ngewarung punya tali rapia panjang bisa kita manfaatkan seperti lah kakak-kakak kita ingin anak-anak belajar menendang bola tidak perlu kita harus ada bola sepak dan lapangan bisa saja kita menggunakan bola plastik gitu contohnya jadi identifikasi aset yang ada kita manfaatkan untuk pelayanan terbaik pada siswa-siswi kita kita lanjutkan ya kakak-kakak pada selanjutnya kita akan mengidentifikasi aset yang kita miliki masing-masing di sekolah ini harusnya kita masuk ke pigma jumpboard namun waktu kita sedikit kakak-kakak sekalian boleh mulai membayangkan di sekolah saya ini sudah ada apa gitu kemudian masih yang lanjutkan yang barusan ini kita akan mengerjakan di fatlet kakak-kakak sebentar saja secepat mungkin kakak-kakak asetnya apa lalu strategi apa yang kita lakukan yang kakak-kakak lakukan ini akan berbeda-beda karena aset di sekolah masing-masing berbeda-beda kakak-kakak saya akan membagikan limpat led ke dalam grup langsung diisi di tempat namanya tinggal edit saja kakak-kakak bisa pakai hp bisa di laptop dalam waktu lima menit ke depan ya kakak-kakak semenjak fatletnya dibuka sebentar ini kita harus cepat karena waktunya sangat sedikit sebentar saya bagikan link fatletnya di grup yang sudah bisa masuk silahkan langsung masuk ya kakak-kakak ke link fatletnya yang sudah bisa masuk silahkan masuk ke link fatletnya langsung diketik di namanya masing-masing kakak-kakak apa aset yang ada di sekolahnya diteruskan saja pemanfaatannya bagaimana strategi pemanfaatannya oke di klik di namanya langsung edit di jawabannya kalau ada yang kesulitan masuk atau ada kendala langsung open mic saja kakak-kakak izin pak ini gimana susah ya maksudnya bentar jawab tadi pertanyaannya kak itu yang di atas sudah ada kak aset yang ada di sekolahnya kakak-kakak aset yang ada di sekolahnya dan bagaimana strategi pemanfaatannya kakak-kakak masalahnya dimana kakak-kakak untuk masuknya izin ini pak cara ini cara mengetiknya gimana masuk oh cara mengetiknya klik aja di namanya kak Agung disitu gak bisa diketik pak klik kanan bisa gak ya klik kanan itu kak Agung di handphone atau di laptop edit pak Agung di edit di laptop oh di edit ya oh iya iya klik edit di atas titik-titik 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 tiga itu oke kak supian ganti aset sekolah di tengah kota sarana personal sudah memadai dukungan dari orang tua itu asetnya pemanfaatannya silahkan tampaknya 2.jp ini kurang membahas yang ini betul kak kurang kak masih masih seru masih seru soalnya beberapa hal apa namanya mulai konteks dengan sehari-hari kita ya kak ya yang ada di lapangan jadi kita lebih-lebih menarik terutama dalam diskusi baru kak Cofian yang sudah belum selesai pak oh belum selesai ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari orang tua dan dekat sejawat yang sangat membantu strategi yang saya lakukan yaitu dengan memanfaatkan serpas yang ada lalu memanfaatkan aset lingkungan terima kasih kak May kak Andi saya memanfaatkan aset lingkungan yang ada di wilayah kegunungan dan kecampungan agar anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan bebas dan leluasa strategi kedepan adalah memanfaatkan aset lingkungan menjadi berbagai macam aset yang bermanfaat bagi pembelajaran kak Iqbal bisa ditambahkan strateginya kak Iqbal dalam memanfaatkan 4 aset yang telah tertulis kak Iqbal kak Jimmy aset memadai dari serana dan prasarana strategi kedepannya mempertahankan aset yang ada dan belakangnya oke kakak-kakak sekalian boleh sambil mengetik saja selanjutnya saya sambil membagikan screen ini lakukan dalam 5 menit ke depan sebetulnya ya kakak-kakak ini tugas nanti yang lakukan ini tugas di LMS tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS proses identifikasi sumber daya yang dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya kakak-kakak kakak yang kita mencari malam ini akan terus di modul-modul berikutnya akan terus kita apa kita pakai gitu atas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah akhir modul 1.6 ini masih agak lama nih untuk tugas yang ini lakukannya apa saja tugasnya pertama kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif ini apa yang kakak-kakak tuliskan malam ini di padlet akan menjadi tugas kakak-kakak nanti kakak-kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari tujuh sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset telah disediakan di LMS untuk diskusinya kita tidak bisa lanjutkan ya kakak-kakak karena waktunya telah habis ini contoh apa namanya contoh pengerjaan tugas nanti setnya apa pemanfaatannya seperti apa kalau perlu ada keterangan ditulis keterangannya ini apa namanya kalau kakak memudah juga sepertinya sudah banyak nih tugas ini yang di PMM juga mungkin ada di di Google sudah mulai ada nih tugas-tugas ini untuk sebagai contoh namun jangan sampai mengupload tugas orang lain sesuaikan dengan kondisi di lingkungan masing-masing boleh ATM amati tiru dan modifikasi boleh ya kakak-kakak kemudian peserta memiliki ini nih setelah selesai sesi ini kita cuma satu pertemuan untuk tetap maya di 1.2 ini diharapkan kakak-kakak sudah semakin memiliki perspektif berbasis aset peningkatan berbasis aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOKA yang berpihak kepada peserta didik saya kira selama ini kakak-kakak juga sudah banyak berpikir berbasis aset dan diperdalam lagi untuk memilah mana yang merupakan aset mana yang merupakan efisif gitu sehingga pembelajaran dalam keberpihakan kepada peserta didik akan lebih optimal saya akan tampilkan sebentar lagi ini sekali lagi hasil kakak-kakak di pedlat kak Agung mengoptimalkan aset fisik serta aset manusia mengembangkan potensi siswa untuk aset manusia kakak-kakak ingat bahwa kakak yang kakak lakukan saat ini meningkatkan kompetensi itu juga dalam rangka meningkatkan aset manusia ya kita sendiri gurunya aset sosial kolaborasi aset intelektual pemenpatan teknologi sedang berkembang dan menggunakan krisis dan lain-lain keren kak Agung ini apa namanya aset fisik salah satunya teknologi oke kak Jimmy sudah tadi kami sudah kak Perdiansah mengantarkan aset strategi yang baik aset yang ada sehingga penelitian PBIOKA bisa tercapai aset yang ada di sekolah saya lengkap karena dukungan dari peserta didik juga membantu untuk melengkapi aset yang kurang di sekolah keren kak Perdiansah kak UYAT aset lingkungan sekolah saya berada dekat dengan fasilitas olahraga yang cukup lengkap oke itu kakak-kakak yang belum menjawab tidak apa-apa jangan berkecil hati karena berbagai kendala kita sudah berada di penghujung pertemuan malam ini kakak-kakak untuk menutup pertemuan malam ini barangkali ada yang mau menyampaikan refleksinya sambil yang mengambil gambar untuk foto malam ini silahkan barangkali ada yang menyampaikan membuat kesimpulan dari pertemuan malam ini kakak-kakak sekalian atau hal baru yang ditemukan malam ini oh saya baru tahu sekarang nih ternyata begitu silahkan siapa kakak-kakak yang mau berbagi untuk menutup pertemuan kita malam ini ada silahkan yang mau apa nih hal baru kakadit silahkan kakadit bismillahirrahmanirrahim kakak-kakak mohon izin waktunya sebentar menutup kegiatan hari ini dari apa yang telah kita pelajari tadi saya menemukan ilmu ilmu yang baru bahwa aset itu tidak hanya berbentuk fisik aset itu tidak hanya berbentuk sarana dan prasarana aset itu tidak hanya berbentuk dukungan dan finansial tapi ternyata ada berbagai macam aset yang sebenarnya tidak kita pahami sebelumnya seperti dari aspek manusia aspek sosial bahkan ada tadi sampai aspek politik nah itu menjadikan satu motivasi untuk saya pribadi untuk nanti dapat dikembangkan di satuan pendidikan itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kak Adit silakan sambil mengambil foto kakak-kakak sekali lagi terima kasih untuk pertemuan malam ini mudah-mudahan kita semua mendapat tambahan pengetahuan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan yang lebih penting untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kita terima kasih saya akan mengakhir aman dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh